Kami beruntung mendukung salah satu paslon yang jawab presnya adalah anak muda. Pas dengan slogan kami PSI Partai Anak Muda, di mana ada anak muda di situ yang mudah menyatakan turun untuk ikut serta kontestasi sebagai calon pemimpin nasional nanti. Jadi, janji kami sedang berkampanye namanya policy campaign, kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, yang sudah diwujudkan, bisa menjadi ajang sarana kampanye yang efektif. Kalau kemarin kita lihat, kita bisa search ketika mau mendaftarkan di KPU, ini nanti menjawab dua sekaligus dari Mas Mario dan dari teman-teman BEM tadi, bahwa salah satunya yang ini di luar perkiraan banyak orang, hanya bisa dimunculkan anak muda yang memang sedang menggeluti dunianya. Kredit kur untuk teman-teman startup, yang kemarin dan hari ini akan nanti bisa menjadi sarana yang efektif, kampanye untuk menjangkau teman-teman milenial maupun jensi. Teman-teman anak-anak muda yang sekarang sedang bergelut di usaha, bahkan yang tidak mau terikat jam kerja, pakaian seragam, kemudian menyatakan berdikari, membuat startup baru, e-commerce itu juga mulai dipikirkan. Kredit untuk teman-teman muda supaya bisa juga berkembang dan bertumbuh. Ini salah satu yang kemarin dimunculkan di salah satu momen oleh Mas Gibran. Dan ini yang akan menjadi sesuatu yang menarik, terutama teman-teman milenial yang saat ini juga butuh solusi, bagaimana kalau mereka mulai serata atau hal yang ini. Ini yang tidak usah terlalu banyak janji-janji, satu hal yang sangat mengenai di teman-teman muda, teman-teman milenial maupun jensi, yang pasti akan terpikir terus, apakah ini nanti menjadi kekuatan yang penting, salah satu menjadi kunci untuk memenangkan salah satu milenial, itu baru satu, nanti akan banyak. Di Solo, 17 titik prioritas yang sudah dikerjakan Mas Gibran, menjadi salah satu polisi kempen kami. Lapor Mas Wali, ulas, ini juga hal-hal sederhana yang juga bisa memotong jalur birokrasi sebagai cepat Twitter Mas Gibran langsung menanggapi langsung ini. Capres-capres, Pak Prabowo hari ini kami dengan segala hormat salut, semangat juang dan semangat untuk terus ikut berkompetisi ini juga patut kami apresiasi jadi menjadi salah satu hal pantang menyerah. Ini yang akan menjadi kunci nanti mungkin dikemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya terima kasih teman-teman Koalisi Indonesia Maji yang sore hari ini hadir di tempat ini. Kita sama satu visi-visi, satu frekuensi untuk pemenangan pasangan calon. Hari ini mudah-mudahan muaranya tadi juga menyambut Pak Mas Suri, bahwa tujuan hari ini adalah pemilu damai. Peace. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdur Kadir. Terima kasih. 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 Okay. Tentu kita bersama. Kita bersama. Terima kasih. Ini kan. Pesta demokrasi. Lima tahunan. Barangkali hari ini berbeda. Lima tahun lagi bisa. Jadi satu. Itu semangat yang harus kita. Apa namanya. gaungkan bersama ya kenapa harus terlalu kaku, terlalu bencerengan, terlalu apa ya kita harus dengan senang, gembira kan begitu. Kemudian dari di sisi kami tentu mengajak semuanya ya mari ciptakan pemilu ini agar bisa damai tentu apa yang tadi sudah disampaikan barangkali ada yang namanya drama-drama politik dan itu memang realitasnya terjadi, tidak bisa kita tutupi itu yang harus nanti ke depan dimulai dari nanti momentumnya tepat di 28 November ini kan sudah mulai masa kampanye, ya mari kampanye ini sudah tidak perlu ada lagi drama-drama lagi, kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di KPU dan kemudian sudah ada wasitnya teman-teman dari Bawaslu yang nanti kemudian akan menyemprit kami ketika kami offset kan begitu. Tentu kalau bicara tadi juga disindir sedikit memang ya realitasnya PDI Perjualan pasti sedang menjadi sorotan kan begitu, dimana ada salah satu kader kami, dua malah yang luar biasa terus kemudian bergeser kawan kami ke PSI. Memang biasa kan PSI itu kan diksinya ini, mohon maaf ini guyon aja ya biar lebih santai kan, katanya PDI PU23 kan begitu. Jadi ya pasti sudah biasa kalau ada kader kami yang kemudian diambil ke beliau untuk kemudian nanti menambah elektoral di pemiliu 2024. Tapi itu bagian dari demokrasi yang luar biasa dan itu sebenarnya bukti salah satu, karena nggak boleh kampanye tapi tipis-tipis ya. Bukti bahwasannya kaderisasi kami DPDI Perjuangan ini berjalan kan begitu. Kami tidak ada yang instant. Kami mencontohkan dengan kami sendiri saja untuk bisa di posisi hari ini meskipun hari ini saya usia 34, 35 besok tanggal 26 kebetulan November ini. Kami melalui proses yang panjang dimulai dari ketika kami pertama kali memilih dulu sudah menjadi pengurus di tingkat ranting yaitu tingkat desa kemudian kami menjadi ketua PAC 2 periode 10 tahun itu pengurus kesamatan dan Alhamdulillah bisa masuk di DPJ. Artinya kaderisasi ini benar-benar jalan yang kemudian membuat pemahaman berkaitan dengan politik ini tidak hanya sekedar di permukaan saja. Karena kami berpikir di DPJ Perjuangan itu kemudian dalam rangka meraih kekuasaan tidak hanya sekedar serta-merta tadi sepakat agensi milenialnya hanya diadikan obyek tapi subyek. Nah itu terbukti di kami banyak sekali kader-kader anak muda yang diberikan tempat. Kami bicara di kabupaten ada kami, misalnya di Purworejo ada Mas Dion yang juga jadi ketua DPRD kemudian di Kediri, di beberapa tempat ada Bupati Muda. Dan di Solo juga kemarin Mas Gibran tidak lupa juga wali kota juga berasal dari PDI Perjuangan begitu. Sehingga kalau bicara tadi apa namanya anak muda jangan sampai di jagaan obyek, Alhamdulillah kalau di tempat kami memang subyek. Dan kebetulan di tempat kami itu selalu open sehingga dalam rangka mengambil keputusan kebijakan itu selalu diberikan porsi. Contoh di Kabupaten Klaten dengan keterbatasan kami kalau melihat di Jogja itu kan luar biasa berkembang karena ada dana istimewa ya di sana karena daerah istimewa itu naik Jogja, kemudian Aceh, Jakarta. Kami diapit oleh Jogja dan Solo. Di Solo tentu saja Mas Gibran supporting dari Bapak Presiden dengan segala kementerian yang masuk membangun luar biasa. Tapi dengan keterbatasan kami, tapi kami diberi kesempatan untuk kemudian mengabdi, Alhamdulillah kami bisa bergeliat. Kemudian apa? Ya itu justru dengan melibatkan anak muda. Berawal dari kami berpikir kami tidak bisa bersaingnya dalam level Kabupaten, kekuatan yang didorong adalah kekuatan desa. Akhirnya kami kemudian membuat perda keparwisataan, perda BUMDES yang kemudian dimanfaatkan untuk BUMDES ini bergeliat menjadi lilin-lilin yang kemudian membesarkan Kabupaten. Hari ini bisa di search, BUMDES terbaik itu selalu ada di Kabupaten Kelaten, dimana diisi oleh anak-anak muda yang kemudian makanya kami selalu berkampanye. Sudah, kalau zaman dulu orang Kelaten berpikir untuk sukses harus keluar, kalau besok tidak. Kalian lulus kuliah harus masuk di desa untuk kemudian aktif mengembangkan desa-desa, sehingga 401 desa di kelurahan Kabupaten Kelaten ke depan bisa maju dan anak muda yang mengisi di situ. Barangkali itu sebagai gambaran, itu skupnya baru kecil Kabupaten. Apalagi nanti ketika di atas kami ada Bapak Ganjar dan Profesor Mahfud adalah dua pasangan yang saya rasa saling melengkapi luar biasa. Pengalaman di legislatif sudah ada, di eksekutif dua periode secara full Bapak Ganjar Pernama menjadi gubernur, artinya 10 tahun. Kemudian Profesor Mahfud jelas, beliau mantan ketua MK yang Alhamdulillah sampai selesai tidak membuat keputusan-keputusan yang mencengangkan warga masyarakat Indonesia. Barangkali itu dari kami Matur Nubun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.